Dia telah menjadi legenda sebagai pahlawan klasik yang muncul dalam sejarah dan mitos-mitos di Yunani maupun di luar Yunani. Bayangkan betapa hebatnya orang ini sehingga disebut Agung. Banyak orang yang bernama Agung, tetapi tidak se-Agung Alexander. Banyak juga yang bernama Alexander, tapi tidak cukup Agung. Namun yang satu ini disebut Alexander Agung, salah seorang jenderal terhebat dalam sejarah. Ia menaklukkan wilayah yang luas di timur negerinya, di Asia Kecil, Timur Tengah, Persia, Mesir, sampai India. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Meskipun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Luas wilayah yang diperintahnya berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup tiga benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Kelar yang Agung atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan kejeniusan militernya, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas. Alexander III dari Makedonia yang dikenal sebagai Alexander Agung adalah raja kekaisaran Makedonia, sebuah negara di daerah timur laut Yunani. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum masehi di Pela, ibu kota kekaisaran Makedonia Yunani kuno. Dia telahir sebagai putra Filipus II, raja Makedonia saat itu. Ibunya adalah istri keempat Filipus yang bernama Olimpias dari Epirus. Meskipun Filipus memiliki tujuh atau delapan istri ketika itu, namun Olimpias adalah istrinya yang paling utama, mungkin karena dialah yang melahirkan Alexander. Beberapa legenda mengelilingi kelahiran dan masa kecil Alexander. Menurut seorang penulis biografi Yunani kuno yang bernama Plutak, pada malam sebelum pernikahannya dengan Filipus, Olimpias bermimpi bahwa rahimnya disambar petir, yang menyebabkan nyala api menyebar luas ke dalam rahimnya sebelum padam. Beberapa saat setelah pernikahan, Raja Filipus juga bermimpi melihat dirinya menyegel rahim istrinya dengan menggunakan segel berukir singa. Plutak menaksirkan tentang mimpi-mimpi itu, bahwa Olimpias telah hamil sebelum menikah, yang ditunjukkan dengan penyegelan rahimnya, dan kemungkinan bahwa ayah Alexander adalah Zeus, raja para dewa. Para sejarawan ada yang berpendapat bahwa Olimpias yang ambisius, telah membesar-besarkan cerita mengenai silsila kedewaan Alexander. Yang lain berpendapat bahwa keyakinan akan status kedewaan telah ditanamkan dalam diri Alexander oleh ibunya Olimpias. Secara kebetulan, kelahirannya berkaitan dengan tanda-tanda besar serta keajaiban, seperti bintang terang yang berkilau di atas Makedonia malam itu, dan kehancuran kuil Artemis di Ephesus, salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kuil itu terbakar karena Dewi Artemis sedang menghadiri kelahiran Alexander. Legenda semacam itu mungkin muncul ketika Alexander adalah raja, dan untuk menunjukkan bahwa ia manusia setengah dewa, serta ditakdirkan untuk konsep dari sebuah kebesaran. Saat bayi, Alexander diasuh oleh seorang perawat bernama Lanike, saudari dari si hitam Kletus, calon jenderal Alexander di masa depan. Pada masa kanak-kanak, Alexander belajar pada Leonidas dari Epirus, yang terkenal sangat disiplin, salah seorang kerabat ibunya. Alexander juga berguru pada Lysimachus. Ia dibesarkan sebagai bangsawan muda Makedonia, belajar membaca, bermain lira, bertarung serta berburu. Ketika Alexander berusia 10 tahun, seorang pedagang dari Tesali menawarkan seekor kuda pada Filipus. Raja Filipus membelinya dengan harga mahal, tapi kuda itu tidak mau ditunggangi oleh siapapun, sehingga akhirnya Filipus memerintahkan untuk dibawa pergi. Namun Alexander berkata bahwa rasa takut kuda itu adalah bayangannya sendiri, dan ia pun menawarkan diri untuk mencinakannya. Alexander berhasil melakukannya. Filipus yang merasa sangat senang melihat keberanian dan ambisi Alexander langsung mencium putranya itu, dan mengatakan bahwa ia harus menemukan kerajaan yang cukup besar untuk ambisinya. Makedonia mungkin terlalu kecil baginya. Setelah itu Filipus memberikan kudanya pada Alexander. Ia lalu menamainya Bukepalas, yang berarti kepala sapi. Bukepalas akan menjadi teman perjalanan Alexander dalam penaklukannya sampai ke India. Ketika sang kuda mati dalam sebuah pertempuran, Alexander menamai sebuah kota sesuai namanya, Bukepala. Pada usianya yang ke-13 tahun, Alexander diperkenalkan kepada seorang filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, yang dipekerjakan oleh Filipus sebagai tutor Alexander. Filipus memberikan kuil para nimfa di Mieza sebagai ruang belajar mereka. Sebagai imbalan, Filipus bersedia untuk membangun kembali kampung halaman Aristoteles di Stagiera, yang pernah dihancurkan olehnya. Ia merepopulasi kota itu dengan cara membeli dan memerdekakan para bekas warga yang sempat menjadi budak, atau dengan mengampuni para warga yang berada di pengasingan. Mieza menjadi sekolah asrama bagi Alexander dan anak-anak bangsawan Makedonia lainnya, misalnya Ptolemy, Hephaestion, dan Cassander. Banyak murid di sana yang belajar bersama Alexander, kelak menjadi sahabat dan jenderalnya. Aristoteles mengajarkan Alexander dan kawan-kawannya pengobatan, moral, filsafat, agama, logika, dan seni. Berkat ajarannya, Alexander menjadi berminat pada karya-karya Homer, terutama Iliad. Aristoteles memberikan satu salinan Iliad pada Alexander, yang selalu dibawa dalam kampanye militernya. Sampai pada usia 16 tahun, masa belajar Alexander pada Aristoteles pun berakhir. Ketika Raja Filipus berperang melawan Bizantion, Alexander diperiwawenang untuk mengurus kerajaan. Selama Filipus pergi, suku Maidi dari Trakia memberontak menentang kekuasaan Makedonia. Alexander menanggapi hal itu dengan cepat. Ia mengusir para pemberontak dari wilayah mereka, lalu diisi dengan orang-orang Yunani, kemudian mendirikan sebuah kota bernama Alexandropolis. Setelah Filipus kembali dari Bizantion, ia mengirim Alexander dengan dilengkapi sejumlah kecil pasukan untuk menghentikan pemberontakan di Trakia Selatan. Ketika masih berada di Trakia, Filipus menyuruh Alexander menghimpun pasukan untuk kampanye di Yunani. Sadar akan kemungkinan kota-kota Yunani lainnya yang ikut campur. Alexander memperlihatkan seolah-olah ia hendak menyerang Illyria. Selama kekecauan ini, Illyria mengambil kesempatan untuk menyerang Makedonia, namun usaha itu dapat dihentikan Alexander. Filipus membawa pasukannya bergabung dengan Alexander pada tahun 338 sebelum Masehi. Mereka kemudian bergerak ke selatan menuju Thermopylae, tempat di mana Leonidas bersama 300 prajurit Sparta melawan tentara Persia pada 480 sebelum Masehi, yang sekarang dihuni oleh orang-orang Tepes yang keras kepala. Mereka lalu melanjutkan menduduki kota Elatea yang tidak jauh dari Athena dan Tepes. Sementara itu, rakyat Athena yang dipimpin Demosthenes memilih untuk bersekutu dengan Tepes dalam perang melawan Makedonia. Baik Athena dan Filipus masing-masing mengirim utusan untuk mendapatkan dukungan Tepes, tapi yang berhasil adalah Athena. Filipus lalu bergerak menuju Ampisa dan menangkap tentara bayaran yang dikirim ke sana oleh Demosthenes, serta menerima penyerahan kota itu, lalu kembali ke Elatea untuk mengirim tawaran perdamaian terakhir pada Athena dan Tepes, yang kemudian ditolak oleh keduanya. Pada saat Filipus bergerak ke selatan, ia dihadang oleh pasukan Athena dan Tepes, di dekat Kaironea Bautia. Selama pertempuran Kaironea yang terjadi kemudian, Filipus memimpin sayap kanan dan Alexander memimpin sayap kiri yang ditemani para jenderal Filipus yang terpercaya. Menurut beberapa sumber kuno, kedua pihak bertempur dengan cukup sengit dan lama. Filipus selalu dengan sengaja menarik mundur pasukannya di sayap kanan untuk memancing tentara-tentara Yunani supaya mengikutinya dan meninggalkan barisan mereka. Kemudian dari sayap kiri, Alexander adalah orang pertama yang berhasil menerobos barisan pasukan Tepes, lalu diikuti para jenderal Filipus. Setelah berhasil merusak pertahanan musuh, Filipus memerintahkan pasukannya untuk maju terus dan mengepung musuh yang telah ditinggalkan pasukan Athena, sehingga mereka harus bertempur sendirian dan akhirnya dapat dikalahkan. Setelah memenangkan pertempuran di Kaironea, Filipus dan Alexander bergerak tak terhalangi menuju Peloponese dan disambut oleh semua kota. Namun ketika sampai di Separta, mereka ditolak tapi tidak sampai terjadi perang. Di Korintus, Filipus mendirikan aliansi Helenik yang didasarkan pada aliansi anti-Persia dalam perang Yunani melawan Persia. Filipus diangkat sebagai pemimpin tertinggi dalam perkumpulan itu, yang oleh para sejarawan modern disebut sebagai Liga Korintus. Filipus kemudian mengumumkan rencananya untuk memimpin perang pembalasan melawan kekaisaran Persia Akemenia. Ketika kembali ke Pela pada tahun 338 sebelum masehi, Filipus jatuh cinta pada Cleopatra Eurydice, keponakan salah satu jenderalnya Athalos. Mereka lalu menikah. Peningkaan ini membuat posisi Alexander terhadap tahta menjadi rawan. Karena jika Cleopatra melahirkan seorang putra, maka putra tersebut akan menjadi alih waris yang sepenuhnya keturunan Makedonia. Hal ini disebabkan Alexander hanya separuh berdarah Makedonia. Menyadari hal itu, Alexander pun kabur bersama ibunya Olimpias. Ia menitipkan ibunya di rumah saudaranya di Epiros. Sedangkan Alexander sendiri pergi ke Illyria. Di sana ia meminta suaka pada Raja Illyria dan dipelakukan sebagai tamu oleh rakyat. Meskipun Alexander pernah mengalahkan Illyria dalam pertempuran beberapa tahun sebelumnya. Namun Filipus masih ingin mengakui Alexander sebagai putranya. Sehingga Alexander pun kembali ke Makedonia setelah 6 bulan pergi. Pada musim panas tahun 336 sebelum Masehi, Filipus pergi ke Aigai untuk menghadiri penikahan putrinya Cleopatra yang menikah dengan saudara Olimpias, Alexander I dari Epiros. Sebuah insiden pun terjadi. Filipus dipunuh oleh pemimpin pasukan pengawalnya sendiri yang bernama Pausanias. Ketika mencoba kabur, Pausanias tersandung tanaman anggur sehingga dapat dipunuh oleh pengecarnya termasuk dua rekan Alexander, Perdikas dan Leonatus. Setelah kematian Filipus, Alexander mengambil alih tahta sebagai Raja Makedonia sekaligus memimpin Liga Korintus. Saat itu usianya baru 20 tahun. Pada saat kematiannya, Filipus sedang merencanakan penyerangan ke Persia. Mimpi itu kemudian diteruskan oleh Alexander. Sebagian karena pengaruh ibunya Olimpias yang selalu menanamkan dalam dirinya ambisi kekuasaan yang menyala-nyala dan mengatakan kepadanya bahwa takdirnya adalah menginvasi Persia. Alexander memulai pemerintahnya dengan menyingkirkan saingan yang bisa menganjam tahtanya. Kemudian ia pun bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mendapat dukungan dari pasukan Makedonia serta mengintimidasi negara-negara kota Yunani yang ditanglukkan Filipus untuk menerima pemerintahannya. Alexander menyaksikan kampanye ayahnya hampir setiap tahun dan meraih kemenangan demi kemenangan. Filipus merombak tentara Makedonia dari prajurit warga negara menjadi organisasi profesional. Raja Filipus menderita luka serius dalam pertempuran seperti kehilangan salah satu matanya, bahu yang patah serta kaki yang lumpuh. Tapi dia terus berjuang. Sesuatu yang menginspirasi Alexander kemudian setelah ia menjadi komandan. Alexander berhenti sejenak di Thermopylae. Di sana ia diakui sebagai pemimpin liga Ampiktion. Kemudian bergerak ke selatan Korintus. Kota Athena memohon perdamaian dan Alexander pun mengampuni mereka. Di Korintus terjadi sebuah peristiwa terkenal yaitu pertemuan antara Alexander dengan Diogenes dari Sinope. Ketika Alexander bertanya pada Diogenes apa yang bisa ia lakukan padanya. Filsuf itu meminta Alexander untuk menyingkir sedikit ke samping karena ia telah menghalangi sinar matahari. Waktu itu Diogenes sedang berjemur. Hal itu menunjukkan betapa Diogenes sangat konsisten terhadap pandangan hidupnya tentang kesederhanaan dan penolakan terhadap segala bentuk kuasa dan kesenangan. Alexander senang bertemu dengannya. Bahkan mengatakan bahwa jika ia bukan telahir sebagai Alexander, ia ingin menjadi seperti Diogenes. Di Korintus, Alexander diberikan gelar pemimpin seperti ayahnya. Ia juga diangkat sebagai komandan dalam perang yang akan dilaksanakan melawan Persia. Setelah kampanye di Balkan dan Trakia, Alexander bergerak menuju Tebes, sebuah kota di Yunani yang bangkit dalam pemperontakan. Tebes memutuskan untuk bertarung, walaupun pelawanan mereka terbukti tidak efektif. Alexander sangat marah pada Tebes, sehingga melululantakan kota itu sampai hancur dan membagi-bagi wilayah Tebes ke kota-kota di sekitarnya. Dengan demikian, seluruh Yunani sudah berada di bawah kekuasaan Alexander. Setelah Yunani aman, Alexander pun melaksanakan kampanye ke Asia melawan kekaisaran Persia. Kampanye yang telah dirancanakan ayahnya, tetapi seperti yang ditakdirkan, ia yang akan menjadi pemimpinnya. Dengan pasukan 48.000 infanteri dan 6.000 kavaleri, serta armada laut yang terdiri dari 120 kapal, dengan kru kapal sekitar 38.000 orang, Alexander menyeberang ke Asia kecil pada tahun 334 sebelum masehi. Catatan kuno mengatakan bahwa ketika Alexander berperang melawan Persia dan raja mereka Darius III, ia sering menggunakan invasi Persia ke Yunani pada abad kelima sebelum masehi sebagai alasan untuk tindakannya. Namun ironisnya, Alexander sering bertempur dengan tentara bayaran Yunani saat kampanye melawan Darius III. Yang lebih ironis lagi, Sparta, sebuah kota yang terkenal kehilangan rajanya Leonidas dan 300 pejuang dalam pertempuran Thermobile selama upaya invasi Persia, juga menentang Alexander. Namun terlepas dari pertentangan Sparta, Alexander berhasil melawan Persia. Pertempuran besar pertama yang ia menangkan adalah pertempuran Granicus pada tahun 334 sebelum masehi. Selama pertempuran, Alexander mengalahkan pasukan berkekuatan 40.000 tentara Persia. Ia kemudian maju ke daerah pesisir dan berhasil memaksa musuh-musuhnya untuk mundur ke laut. Alexander menaklukkan semua kota pesisir dengan tujuan untuk menyulitkan armada laut Persia. Jika kota-kota pesisir sudah dikuasai, maka kapal-kapal laut Persia tidak akan bisa berlabuh. Di kota Gordium, ibu kota kuno Prigia, Alexander menjumpai ikatan Gordia, sebuah ikatan yang terkenal tidak dapat dibuka. Menurut legenda, orang yang mampu membuka ikatan itu akan menjadi Raja Asia. Alexander merasa bahwa tidak masalah bagaimana ikatan itu dibuka, dan dia pun memotongnya dengan pedang. Pada musim semi tahun 333 sebelum masehi, Alexander membawa pasukannya menyeberangi kota Kilikia melalui pegunungan Taurus, dan mengalahkan pasukan utama Persia dibawah pimpinan Darius III dalam pertempuran Isos. Darius melarikan diri dari pertempuran, sehingga pasukannya kacau balau. Dia meninggalkan istrinya, dua putrinya, dan ibunya Sisi Gambis, serta sejumlah besar harta. Setelah itu, Darius menawarkan kesepakatan damai kepada Alexander. Ia akan menyerahkan seluruh wilayah yang telah ditaklukkan Alexander, serta harta yang banyak untuk menembus keluarganya. Alexander menjawab bahwa karena dia kini adalah Raja Asia, maka hanya dialah sendiri yang berhak mengatur masalah pembagian wilayah. Setelah itu, Alexander melanjutkan untuk menguasai Suria dan sebagian besar pantai Levan. Pada tahun berikutnya, yaitu 332 sebelum Masehi, ia terpaksa harus menyerang Tireh, yang pada akhirnya ditaklukkan melalui pengapungan yang panjang dan sulit. Dengan menghancurkan Tireh, sebagian besar kota dalam rute ke Mesir pun menyerah, kecuali Gaza. Gaza memiliki suatu benteng kuat di atas bukit yang sangat terlindungi. Dengan pengapungan yang lama dan sulit, pada akhirnya benteng itu berhasil ditembus, namun Alexander harus mendapat luka di bahunya dalam pertempuran itu. Alexander memasuki Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Di sana ia dipandang sebagai seorang pembebas dan mendapat gelar penguasa baru alam semesta. Alexander dikelari putra Dewa Amun di Orakel Oasis Siwa di Kurun, Libya. Sejak saat itu, ia sering dianggap putra asli Zeus Amun. Dan mata uang yang kemudian muncul, menggambarkan dirinya dengan hiasan tanduk kambing sebagai simbol kedewaannya. Selama di Mesir, Alexander mendirikan Alexandria, yang kelak menjadi ibu kota kerajaan Ptolemaik yang makmur. Berangkat dari Mesir pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander lalu menuju arah timur ke Mesopotamia, dan sekali lagi mengalahkan Darius dalam pertempuran Gaugamela. Lagi-lagi Darius terpaksa melarikan diri, meninggalkan arena pertempuran. Alexander kemudian mengejarnya sampai ke Arpela. Gaugamela akan tercatat sebagai pertempuran terakhir dan paling menentukan antara Alexander dan Darius. Alexander lalu menaklukkan kota Babylonia setelah itu. Dari Babylonia, Alexander melaju ke Susa, salah satu ibu kota Alkemenia, dan merebut harta bendanya yang legendaris. Ia mengirim sebagian besar pasukannya ke ibu kota Seremoniar Persia, yaitu Persepolis, melalui jalan kerajaan. Alexander sendiri memimpin pasukan pilihan melalui rute langsung ke kota tersebut. Dia kemudian menyerbut jala gerbang Persia, yang telah diplok oleh pasukan Persia di bawah pimpinan Aryo Barzanes, lalu bergegas ke Persepolis sebelum pasukannya dapat mengamankan harta benda. Saat memasuki Persepolis, Alexander mengizinkan pasukannya untuk menjarah kota selama beberapa hari. Dalam masa tinggalnya selama lima bulan di Persepolis, kebakaran terjadi di Istana Timur Serses dan menyebar ke seluruh kota. Banyak dugaan mengenai apakah kebakaran itu terjadi karena kecelakaan atau sebagai tindakan pembalasan atas pembakaran Akropolis Athena selama Perang Yunani Persia II oleh Serses. Alexander lalu pergi mengejar Darius, pertama-tama ke media dan kemudian ke partia. Raja Persia itu tidak lagi dapat mengendalikan nasibnya, dan akhirnya ia ditawan oleh Bezos, salah seorang pejabat bakteria yang juga kerabat Darius. Ketika Alexander datang, Bezos dan anak buahnya telah menikam Darius sampai tewas. Bezos kemudian menyatakan dirinya sebagai penerus Darius dengan nama Artaxerxes V, sebelum kemudian mundur ke Asia Tengah untuk melancarkan serangan Galeria terhadap Alexander. Darius lalu dimakamkan oleh Alexander dengan upacara suci di dekat makam para pemimpin Akemenia. Alexander mengklaim bahwa sebelum wafat, Darius telah mengangkat dirinya sebagai penerus tata Akemenia. Kekaisaran Akemenia atau Kekaisaran Persia pada umumnya dianggap telah runtuh dengan meninggalnya Darius. Melihat Bezos sebagai pemberontak yang bisa mengancam tata Akemenia, Alexander pun melakukan serangan untuk mengalahkannya. Kampanye militer yang pada awalnya direncanakan untuk melawan Bezos, pada akhirnya menjadi petualangan Alexander di Asia Tengah. Ia mendirikan kota-kota baru dan semuanya diberi nama Alexandria. Bezos dihianati pada tahun 329 sebelum masehi oleh Spita Menes dari Sogdiana, yang kemudian menyerahkan Bezos pada Ptolemy, salah satu sahabat dan jenderal terpercaya Alexander. Bezos akhirnya dihukum mati. Pada saat Alexander sedang sibuk menghadapi serpuan pasukan berkuda di Jasartes, Spita Menes memimpin pemberontakan di Sogdiana. Setelah mengalahkan pasukan berkuda dalam pertempuran Jasartes, Alexander langsung melancarkan agresi melawan Spita Menes dan berhasil mengalahkannya dalam pertempuran Gabai. Setelah kalah, Spita Menes dipunuh oleh anak buahnya sendiri, yang kemudian memohon perdamaian pada Alexander. Setelah menguasai Persia, Alexander mengambil gelar raja dari segala raja dan mengadopsi beberapa ciri khas Persia dalam hal pakaian serta kebiasaan di istananya. Yang paling terkenal adalah adat proskinesis. Kemungkinan adat mencium tangan secara simbolis atau sujud di tanah yang biasa dilakukan orang-orang Persia di depan atasan mereka. Orang Yunani menganggap itu hanya boleh dilakukan pada dewa dan mereka percaya bahwa Alexander berniat mendewakan dirinya sendiri. Akibatnya dia kehilangan banyak simpati dari anak buahnya dan pada akhirnya Alexander meninggalkan kebiasaan tersebut. Suatu hari, rencana pembunuhan terhadap dirinya terungkap dan salah satu perwiranya, Pilotas, dieksekusi karena gagal menangani rencana pembunuhan itu dengan cepat. Yang paling terkenal, Alexander secara pribadi membunuh pria yang pernah menyelamatkan nyawanya di Kranikus, si Hitam Kletus, ketika mereka sedang mabuk dan berdebat. Di kemudian hari, rencana pembunuhan kedua terungkap. Kali ini diperakarsai oleh pelayannya sendiri Kalisthenes yang tidak disukai lagi oleh Alexander karena memimpin oposisi terhadap usahanya memperkenalkan proskinesis. Ia dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Alexander menikah dengan Roxana, putri bangsawan Bakhtria, untuk memperkuat hubungannya dengan Asia Tengah. Setelah itu ia mengalihkan perhatiannya ke anak benua India. Dia mengundang semua kepala suku dari bekas daerah Gandhara di daerah utara Pakistan modern untuk datang dan tunduk di bawah kekuasaannya. Namun beberapa kepala suku dari klan perbukitan menolak untuk menyerah. Pada musim dingin tahun 326 sebelum masehi, Alexander secara langsung memimpin pasukan untuk menghadapi klan-klan yang tidak mau tunduk. Pertempuran sengit pun terjadi sampai akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Meskipun mereka memberikan pelawanan yang luar biasa, hingga Alexander sendiri terluka di bahunya oleh serangan panah. Setelah menaklukkan mereka, Alexander menyeberangi sungai Indus dan bertempur melawan penguasa Punjabi lokal yang bernama Raja Porus. Alexander berhasil mengalahkannya melalui pertempuran yang sengit, yaitu pertempuran Hidaspes pada tahun 326 sebelum masehi. Karena terkesan dengan keberanian Porus, Seusai pertempuran, Alexander bekerja sama dengannya serta mengangkatnya sebagai salah satu pejabat di kerajaannya. Alexander bahkan menambahkan wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai Porus. Selama pertempuran, di pasukan Porus ada seekor gajah yang berjuang dengan berani melawan pasukan Alexander. Untuk itu, Alexander mendedikasikannya pada Helios atau Matahari dan menamainya Ajax karena ia berpikir bahwa binatang yang begitu besar layak mendapat nama yang bagus. Sang gajah dihiasi cincin emas di sekeliling tarinya dan sebuah tulisan tertulis di atasnya dalam bahasa Yunani yang berarti Alexander Putra Zeus mendedikasikan Ajax untuk Helios. Alexander mendirikan dua kota paru di kedua sisi sungai Hidaspes dan salah satunya diberi nama Bugepala sebagai penghormatan kepada kudanya yang telah membawanya sampai India. Kuda itu meninggal dalam pertempuran. Di sebelah timur kerajaan Porus, di dekat sungai Gangga berdiri kekaisaran Nanda di Magada dan kekaisaran Gangga Ridai di Bengali. Dua kekaisaran itu sangat kuat. Pasukan Alexander kemudian memberontak karena tidak mau lagi menghadapi pasukan India yang kuat. Selain itu, mereka juga sudah lelah setelah berperang selama bertahun-tahun. Mereka memberontak di sungai Hipasis, menolak untuk maju lebih jauh ke timur. Demikianlah sungai itu menjadi patas paling timur penaklukan Alexander. Alexander berusaha membujuk pasukannya supaya mau berjalan lebih jauh ke India. Namun salah satu jenderalnya memohon pada Alexander untuk berubah pikiran dan pulang. Para tentara sudah rindu untuk berjumpa kembali dengan orang tua, istri, dan anak-anak mereka. Alexander menyadari keadaan pasukannya dan dia pun akhirnya setuju. Mereka kemudian berpelok ke arah selatan menyusuri sungai Indus. Dalam perjalanan, mereka menaklukkan klan-klan Malhi dan beberapa suku India lainnya. Alexander sampai di Susa pada tahun 324 sebelum Masehi. Namun dia kehilangan banyak prajurit akibat kondisi kurun yang keras. Mengetahui banyak pejabat militernya yang melenceng selama dia absen, Alexander pun menghukum mati beberapa dari mereka dalam perjalanannya ke Susa sebagai contoh bagi yang lainnya. Sebaliknya sebagai ungkapan terima kasih, Alexander membayar lunas gaji para tentaranya dan mengirim prajurit yang sudah tua dan cacat kembali ke Makedonia dengan dipimpin oleh Kraterus. Namun pasukannya salah paham atas niat tersebut dan mereka pun memberontak di kota opis. Sehingga akhirnya para pemimpin memberontak dieksekusi oleh Alexander sementara prajuritnya diampuni. Setelah Alexander sadar bahwa dia tidak dapat membujuk pasukannya, ia pun tidak lagi memasukkan komando Persia ke dalam pasukan Makedonia. Sebaliknya gelar militer Makedonia kini dapat diberikan untuk unit-unit perang Persia. Maka dari itu, pasukan Makedonia langsung meminta maaf dan Alexander pun memaafkan mereka. Pada malam harinya, Alexander menggelar acara makan-makan bersama. Dalam upaya menciptakan perdamaian antara orang-orang Makedonia dan Persia, Alexander mengadakan pernikahan masal disusah antara para perwiranya dengan wanita bangsawan Persia. Akan tetapi hanya sedikit dari pernikahan itu yang bisa bertahan lama. Sementara itu, setelah tiba di istana, Alexander mengetahui bahwa beberapa orang telah menodai makam Kores yang agung. Ia dengan cepat menghukum mati mereka, karena sebenarnya sudah ditugaskan untuk menjaga makam Kores tersebut, yang sangat dihormati Alexander. Setelah Alexander pergi ke Eqbatana untuk mengambil bagian terbesar dari harta kekayaan Persia, sahabat terdekat sekaligus jenderalnya yang paling dipercaya, Hepaistion, meninggal karena suatu penyakit atau barangkali akibat diracuni. Kematian Hepaistion cukup mengguncang Alexander. Dia lalu memerintahkan pelaksanaan pemakaman sahabatnya itu untuk diselenggerakan secara mahal di Babylonia. Selain itu, Alexander juga memerintahkan dilaksanakannya masa berkabung bersama. Setelah kembali ke Babylonia, Alexander merencanakan serangkaian kampanye militer baru yang akan dimulai dengan invasi ke Jazira Arab. Namun dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merealisasikan rencana tersebut. Tak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 323 sebelum masehi, Alexander meninggal di istana Nebuchadnezzar II di Babylonia pada usia 32 tahun. Rincian mengenai kematian Alexander sedikit berbeda-beda. Menurut Plutax, sekitar 14 hari sebelum kematiannya, Alexander menjamu admirarnya Nearchus dan menghabiskan malam serta hari berikutnya dengan minum-minum bersama. Alexander lalu mengalami demam yang semakin lama semakin parah, sampai-sampai ia tidak dapat lagi berbicara. Para tentara menjadi sangat cemas ketika Alexander hanya bisa melampaikan tangannya pada mereka. Dua hari kemudian, ia pun meninggal dunia. Beberapa berpendapat bahwa Alexander kemungkinan meninggalkan adi racun. Teori penyebab alami juga cenderung menekankan bahwa kesehatan Alexander mungkin semakin menurun akibat suka minum-minum dan menderita luka-luka dalam perang. Lebih jauh lagi, duka akibat kematian Hepaistion mungkin memperburuk kesehatannya. Kematian Alexander begitu tiba-tiba, sehingga ketika beritanya mencapai Yunani, orang-orang tidak langsung percaya Alexander tidak memiliki ahri waris yang sah dan jelas. Putranya Alexander IV dari hubungannya dengan Roxana lahir beberapa bulan setelah kematian Alexander. Akibatnya muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan memimpin kekaisaran yang baru ditanglukkan dan belum tenang ini. Rekan-rekannya sempat bertanya pada Alexander yang saat itu sedang sekarat. Alexander menjawab secara singkat bahwa ia menyerahkan pada yang terkuat. Tak lama setelah itu, perselisihan dan pertikaian mulai menimpa orang-orang Makedonia. Setelah itu, kekaisaran Alexander terpecah menjadi empat wilayah kekuasaan terpisah yang stabil, yaitu kerajaan Tolemai di Mesir, kekaisaran Seleukia di Persia, kerajaan Pergamon di Asia Minor, dan kerajaan Makedonia di Yunani. Alexander memperoleh gelar yang agung karena kesuksesannya yang tak tertandingi sebagai komandan militer. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, meskipun sering kalah jumlah dalam banyak pertempuran yang ia lakukan. Kesuksesan ini karena keberhasilannya memanfaatkan keadaan medan perang, penguasaan siasat palang, dan kavaleri, strategi yang berani, dan terutama kemampuannya untuk membangkitkan kesetiaan yang luar biasa di antara para prajurit. Palang Makedonia yang bersenjatakan Sarisa, yaitu tombak berukuran panjang, telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Filipus II melalui latihan yang keras. Dan Alexander memanfaatkan kecepatan serta kemampuan manuvernya untuk efek yang besar melawan pasukan Persia yang lebih banyak. Alexander juga mampu memahami potensi perpecahan di antara pasukannya yang memiliki bahasa dan senjata yang berbeda-beda, dan dia mengatasi hal itu dengan cara terlibat langsung dalam pertempuran. Ketika berhadapan dengan musuh yang bertempur dengan teknik yang tidak dia kenal, seperti di Asia Tengah dan India, Alexander dengan cepat mampu menyesuaikan gaya tempur pasukannya. Di India ketika berperang melawan pasukan gajah milik Raja Porus, ia bisa menang dengan cara membuka barisan dan mengurung gajah-gajah musuh, kemudian dengan mengarahkan tombak Sarisa mereka ke arah para gajah dan menjatuhkan para penunggangnya. Alexander digambarkan memiliki kulit terang, rambut pirang, dan mata biru yang mampu melelekan hati. Bau harum alami keluar dari tubuhnya, begitu kuat sampai-sampai pakaiannya pun ikut wangi. Sejarawan lain berpendapat bahwa Alexander adalah komandan yang tampan dan kuat, dengan mata yang satu sehitam malam, dan satunya lagi sebiru langit. Mungkin peninggalan Alexander yang paling signifikan adalah jangkauan dan tingkat penyebaran budaya Yunani. Pemerintahan Alexander menandai awal era baru dalam sejarah yang dikenal sebagai peradaban Helenis atau Helenisme. Budaya Yunani memiliki pengaruh yang kuat pada wilayah yang ditaklukkan Alexander. Dia memiliki karisma yang besar dan kepribadian yang kuat. Semua itu menjadikannya sebagai pemimpin yang hebat. Ini semakin diperkuat dengan ketidakmampuan para jenderalnya untuk menyatukan Makedonia dan mempertahankan kekaisaran setelah kematiannya. Hanya Alexander yang memiliki kepribadian dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut.